Halo Halo kembali di Raka channel berikut ini cara mengaktifkan hemat baterai otomatis HP Vivo Y100 dan HP Vivo seri yang lain jadi kalau seandainya daya baterai kalian ini masih atau sekitaran 40% ya bisa kalian hemat daya baterainya seandainya kalian berada di luar ruangan atau tidak bawa charger nah kalian bisa mengaktifkan hemat baterainya secara otomatis jadi setelah aktif saya jamin baterai kalian akan lebih lama tahannya ya sampai anda berada di dekat posisi charger entah dirumah atau dimanapun ya jadi tetap bisa terkoneksi ini saya menggunakan Vivo ya oke nah jadi caranya begini guys temen-temen tinggal masuk di menu pengaturan nah disini kalian masuk dulu di menu pengaturan guys setelah itu kalian masuk di bagian baterai nah disini ada penghemat baterai tinggal diaktifkan atau juga bisa dari sini di menu disini ada penghemat baterai oke cari aja penghemat baterai on off kan dari sini boleh ini di on kan dulu kemudian pencet lama nanti sama juga masuk ke pengaturan ya tapi di sini untuk masuk ke pengaturan tersebut bisa pencet disini teksnya lalu disini secara default ini off ya hidupkan penghemat baterai otomatis ini off ini kalian on kan nah disini kalian setting berapa persen supaya penghemat baterainya aktif misalnya 45% ya nah ketika menyentuh 45% nanti penghemat baterainya akan aktif jadi daya baterai oke kalian itu bisa bertahan lebih-lebih lama ya dari normalnya misalnya hanya bertahan 3 jam ini bisa saja sampai 6 jam tergantung juga penggunaan ya kalau kalian pakai main game full ya cepat aja habis Oke ini diperuntukkan untuk saat-saat genting aja saat di luar ruangan atau saat tidak bawa charger ya dan kondisi baterai sudah menipis nah fitur ini bisa kalian aktifkan secara otomatis di persentase yang sudah disetting kemudian kalau sudah aktif otomatis dia akan menghemat baterai kalian Hai Oke jika tidak ada fitur ini tolong komentar sertakan tipe HP yang kalian pergunakan Oke guys untuk penghemat baterainya ini saya off kan ya nanti hidup secara otomatis saat tingkat baterai tersisa 45% ia akan menyala fiturnya penghemat baterainya akan menyala di angka 45% ke bawah Oke untuk di HP yang lain caranya coba cek disini siapa tahu ada dan tutorial HP berbagai merek ada di deskripsi video ini sampai ketemu di video selanjutnya